Intro Mahalini Raharja kekasih Rizky Febian Akhirnya resmi meluncurkan single terbarunya secara maraton Yang dikemas dalam album yang dinamanya Fabula Senin 21 Januari 2023 dini hari Ada 10 lagu dalam album Fabula ini Dan masing-masing memiliki kisah Seperti pada single pertama berjudul Ini Laguku Sepengah liriknya mengungkapkan begini Biar aku yang mengalah ikuti caramu Walau ku harus berkorban jadi diriku Kemudian pada single kedua Mahalini memberinya judul buru-buru Intisari liriknya begini Kau pujakan pesonaku yang akan pudar seiring waktu Laka buru-buru, buru-buru itu juga Itu musiknya by Kak Kenny Jadi by the way si buru-buru itu Aku awalnya gak sama sekali minta tolong sama Igi Bener gak sama sekali Karena aku kayak Awalnya tuh si buru-buru itu Aku kayak referensi Jadi aku minta kayak ini Buat bikinin musiknya Selanjutnya single berjudul Putar waktu Tuan dan putri mulai menghakimi Berkata usik tak nyaman di hati Selanjutnya Bohongi hati Dimana aku bisa temui dirimu Yang dimucinta dan anggap aku ada Bohongi hati Bohongi hati Ya kalau misalnya kalian sudah Menonton Teasernya Pasti kalian lihat ada show-nya Melawan restu Tak mungkin bisa kupaksa Restunya tak berpihak pada kita Sial Sialnya ku bertemu dengan cinta semu Tertipu tutur dan caramu Seolah cintaiku Puaskah kau curangi aku? Jadi kayak gitu Sebetulnya aku sekarang suka sial Di part yang Jadi kalian jangan salah denger Itu adalah sial Bukan sia Jadi sial-sialnya ku bertemu Gitu Jadi kenapa judulnya sial? Karena yang merasakan di ghosting Pasti sial Kemudian sisa rasa Tuhan sampaikan rindu untuknya Seperti sisa rasa Dan ini adalah salah satu lagu yang aku ciptakan Aku mengalaminya sendiri Maksudnya mengalaminya dalam keadaan di sekitar Selanjutnya singgal berjudul Pecahkan hatiku Singgal pecahkan hatiku ini Isinya dua bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris Terus si pecahkan hati Yap Sumpah aku tuh kayak winder banget sama lagu itu Karena the real me is pecahkan hati Karena dari dulu Aku tuh selalu dengerin itu Sebenernya bukan pop Indo Diam kamu amrur Jadi aku tuh dulu Dari dulu Suka Nya itu Soul R&B gitu Tapi bukan soul R&B yang jedak jeduk Jedak jeduk Soul R&B yang Abis itu update itu Kayak Iki gitu Enggak Jadi soul R&B yang kayak Iki gitu Tapi soul R&B Ya paham gak sih Aku tuh salah gak sih Tapi kayak Si pecahkan hatiku itu Jujur aku tuh Nulis Lirik awalnya itu adalah Ya bener Makasih amrur Lirik awalnya itu sebenernya Adalah Inggris semua gitu Karena menurut aku kayak Aneh gak sih Kalau Indo Itu kayak Pas aku nulis pecahkan hati itu Susah banget Demi Karena kayak Kenapa ini lagu Kenapa jadi Indo Jadi ya Ini Odeh kembali deh Odeh kembali Jadi kenapa Alasannya Kenapa alasannya Kenapa aku bingung Mau ngomong apa Kenapa alasannya Bahwa kembali itu Diganti Bukan cuman aransemennya Tapi nadanya Notasinya Jadi yang Oh Tuhan Tolonglah Bukannya Oh Tuhan Karena aku tau banget Ada beberapa lagu yang sama Yang menurut aku kayak Ini tidak bisa dibiarkan You know Dan terakhir Ditutup dengan single Kisah Sempurna Tuhan Yakinkan cinta ini Hati yang terkunci Yang terbuka kembali Seperti diketahui Fabula sendiri Dalam bahasa gaul Saat ini Diistilahkan dalam arti Drama Baik itu Perjalanan hidup Seni perang Dan sejenisnya Lantaran Mahalini Adalah seorang musisi Dan akan merilis Beberapa lagu Dan ia kemas Dalam album Yang dinamainya Fabula Jadi bisa disimpulkan Fabula adalah Histori Perjalanan hidup Mahalini Semuanya Ia kemas Apik di album Fabula Penasaran dengan Single-single-nya Silahkan kunjungi Kanal Youtube Mahalini Atau dengarkan Secara langsung Di beberapa Flakon musik Tanah Air Pokoknya Sukses terus ya Neng Semoga Beberapa deretang Lagu terbarunya ini Kembali menghipnotis Dan membuat Canduh Para pecinta musik Tanah Air Dan bagi yang Tidak menyukai Karya Mahalini Maupun Rizky Fabian Yang tak lama lagi Ini juga akan Diluncurkan Beberapa single Pesan Mimin Nggak usah ambil pusing Dengan orang yang Nggak suka sama kita Karena jalan ke surga juga Tidak lewat Depan rumahnya Terus ikuti Youtube channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi dari Para figur pekerja Seni Tanah Air Dengan cara Subscribe Dan menekan Notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis Semua Agar Tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Jadi abis itu Baby Fabian Belum lahir Air By the way Aku mau tau dong Satu menit lagi ini Kalian tuh paling suka yang mana Kalian tuh paling suka Buru-buru kah Kalian paling suka Lagu ku kah Kalian paling suka Bohongi hati kah Kayak aku tuh Selama Mobile Legends Ya Diva Kamu ya Kamu saja Tidak pernah muncul Amin Ampun Mau nggak dikasih Trending satu Juga nggak apa-apa Tapi kayak Please Didengerin gitu Terus pas aku Festivalan Please dinyanyiin Dah itu tuh Sangat amat cukup Daripada Trending satu Jadi ya Trending satu tuh bonus Tapi kayak Di saat kalian menyanyikan Lagu itu Kalian cover Kalian hafal Itu tuh Lebih dari Trending satu Terus aku Pas Festivalan Pas manggung Offer Kalian Nonton tuh adalah Lebih dari Trending satu Menurut saya Tuh Iya itu Itu nih Jawabannya Ini Nggak Trending satu Nggak apa-apa Yang penting Monthly Listeners-nya Nya tuh Nyampe Dua digit Kayak MRS RKS Itu Itu Karena Kayak Menurut aku Yaudah Kalau trending satu Trending satu Tapi kalau kalian Yang gak nyanyi Itu Kayak berjumlah Pokoknya Kalian tuh Kalau Menghargai Karya saya Itu More Dan Saya Training satu Tapi kalau Training satu Itu Saya kan sangat Berterima kasih juga Itu harus disyukuri Dan patut Dibanggakan Dan Sog 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 There selamat menikmati